Agar lebih mengenal dan mencintai budaya di Indonesia serta mancanegara, Sekolah Staff TNI Angkatan Darat menggelar acara kegiatan budaya Nusantara bersama negara sahabat. Para perwira siswa Dik Rek Seskoad menampilkan kebudayaan dengan memakai pakaian adat senusantara dan mancanegara. Malam Budaya Nusantara merupakan ekstrakulikuler para perwira siswa Dik Rek Seskoade tahun 2018. Dalam kegiatan tersebut seluruh pasis TNI memakai pakaian adat senusantara. Kegiatan tersebut merupakan satu kegiatan kurikulum pasis Seskoade untuk mengenalkan budaya senusantara, Baik kepada pasis TNI maupun pasis negara sahabat. Ada 10 negara sahabat yang ikut serta dalam acara tersebut. Mereka pun antusias menampilkan budayanya masing-masing. Selain untuk lebih mempererat persaudaraan dan persahabatan sesama pasis TNI maupun dengan pasis negara sahabat, Juga sebagai sarana untuk lebih mengenal keanekaragaman budaya negara sendiri dan budaya negara sahabat. Indonesia memiliki ragam budaya di mana budaya yang satu dengan budaya lainnya bersinergi secara positif dan saling melengkapi. Saya dari negara-negara sahabat yang mengikuti pendidikan di sini. Terkandung maksud supaya mereka lebih mencintai Indonesia. Memang tanggapan negara sahabat yang sangat bagus? Sangat bagus. Jadi mereka sangat antusias untuk melihat bagaimana budaya di Indonesia. Karena memang ternyata budaya di Indonesia ini sangat luar biasa. Beraneka macam, beraneka ragam, tetapi kita diikat dalam satu simbol beneka penelitian. Sementara itu perwakilan pasis dari prajurit Amerika pun onjuk gigi dengan menghidangkan masakan khas cowboy yang biasa disajikan di Amerika. Saling bertukar budaya ini merupakan ajang mempererat antar prajurit secara internasional. Cowboy memasak ini banyak kali tidak terlalu sulit untuk memasak. Ini mengapa cowboy memasak sebelumnya. Di dalam ini ada sayur sederhana seperti jagung, kacang, dan lain-lain. Segera lain-lain. Enak sekali tapi pedas sedikit. Karena itu kami juga punya baki orang dari Amerika juga. Diharapkan dengan mengetahui budaya bangsa sendiri, maka akan dapat memelihara persatuan dan kesatuan, serta terjalin sikap yang toleran dan saling menghormati sesama warga negara Indonesia yang berbeda suku, bangsa, agama, dan budaya.